Ini dekat banget sama major support di 28.800 Karena ini masih masuk trading plan saya Makanya saya order di futures market Dengan posisi long atau beli Di harga 29.225 Lagiin profit sedikit banget Gak jauh dari posisi sekarang Dan satu lagi order itu di harga 28.900 Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Juan Crypto Bersama saya Niko Barusan itu merupakan cuplikan video Private member Juan Crypto Tanggal 24 Mei Yang unlisted khusus hanya sharing di member Kalau teman-teman mau gabung grup kita Nanti di akhir video dijelaskan ya Dan bagi teman-teman viewer disini Jangan lupa like dan subscribe Karena itu gratis Dan kalian gak ketinggalan infonya Halo semua Selamat datang kembali bersama saya Niko Langsung aja kita mulai ke analisisnya Bitcoin masih sideways banget nih Gak banyak perubahan Udah sekitar 2 minggu bergeraknya Di antara 28.800 sampai ke 31.000 Kemarin di grup Juan Crypto Saya sharing update Ada ambil posisi long di 29.200 dan 28.900 Kejemput barusan Average entry sekarang itu di 29.000 Keadaannya sekarang lagi profit Lumayan sekitar 60%an lebih Selamat bagi para member yang ngikutin Alasan saya itu ngambil posisi long Karena Bitcoin sekarang Mepet banget sama major support Di harga 28.800 dan posisinya kurang lebih Bitcoin itu seminggu belakangan sideways Dari 28.800 sampai ke 35.000 Saya ngeliat risk reward ratio yang cukup bagus Dan masuk ke dalam trading plan saya Justru keadaan seperti itulah Yang ditunggu-tunggu para trader Saat masuk ke trading plan kita Ya buat apa? Kita ragu Risk reward ratio-nya sekitar Hampir 1 banding 3 Resiko kecil Tapi reward-nya besar Ditambah lagi Bitcoin pada saat ini Masih di kisaran oversold banget Dari daily time frame Terbentuk bullish divergence yang cukup besar Momentum indikator Menunjukkan penguatan Tapi struktur market Malah membuat penurunan Ini artinya Seller itu Sudah mulai kehilangan tenaga Hal seperti ini juga pernah terjadi Di tahun lalu Pada bulan Mei sampai Juli Struktur marketnya turun Tapi momentum indikator Makin naik Ini disebut divergence Dan divergence yang terbentuk adalah Bullish divergence Untuk scalping-scalpingnya Oke banget Ditambah lagi Bitcoin ini Ter-pressure turunnya Lumayan drastis Kita masih belum ngeliat Bitcoin Ada pantulan Jadi harga itu gak bergerak Satu arah Setiap terjadi penurunan Atau kenaikan Secara cepat Pasti akan kembali ke rata-ratanya dulu Gak peduli trendnya naik atau turun Misalkan trendnya naik Pasti akan terkoreksi dulu ke rata-rata Lalu lanjut naik Begitu pun juga trend turun Memang sekarang Bitcoin lagi downtrend Tapi saat downtrend pun Kita bisa memanfaatkan Koreksi naiknya Untuk ditradingkan Kita kan disini kan Keliatnya Struktur market membuat Lower low Disini membuat Lower high Lalu disini kita Ngeliat Lower low Tapi disini kita Masih belum ngeliat Lower high Dimana Secara garis besar Memang Bitcoin Terlihat seperti Falling wedge Falling wedge ini Pola bullish Tapi saya gak terlalu Berpatokan sama pola Karena pola itu bisa saja Invalid Tapi Kita sebagai trader Bisa memanfaatkan Untuk trading in the zone Atau trading saat Berada di dalam pola Jadi kita sebagai trader Harus bisa memanfaatkan Apapun keadaan market Mau naik Mau turun Kita tetap bisa cuan Memang agak kurang baik ya Kalau kita ngelawan trend Karena sebagai trader itu Trend is your friend Tapi trader yang bijak Itu gak peduli Benar atau salah Yang terpenting Saat di market Adalah kita bisa Menghasilkan uang Selama itu Masih masuk trading plan Ya kenapa enggak Ditambah Risk reward ratio nya Itu cukup bagus Misalkan stop loss Di 28.500 Target ke 36.000 aja Risk reward ratio Itu udah 1 banding 4 Kalau sampai ke 31.200 Risk reward nya Naik lagi Jadi 1 banding 5.4 Kita turunin lagi deh Stop loss nya Misalkan di 27.800 Itu pun masih 1 banding 2 Masih bagus banget Apalagi Misalkan Bitcoin Sampai membuat Retracement Atau pantulan Lower high Di kisaran 35.000 Misalnya nih ya Itu risk reward ratio nya Tambah besar lagi Jadi 1 banding 5.500 Sampai ke 37.000 Jadi 1 banding 7.500 Bahkan 1 banding 7.700 Memang ini Kelihatan Meluk banget Tapi ya untuk Scalping Dengan risk reward ratio Sekitar 1 banding 4 yaitu cukup bagus Menurut saya Untuk dalam jangka Waktu pendek Dan alasan saya Juga mengambil Posisi long Kemarin Itu karena Ini Bitcoin Lumayan parah Dalamnya Dari harga 39.000 Ke 28.000 Misalkan Ternyata Para Wells itu Udah buang Barang Lalu masuk Ke harga Support Yang cukup Bagus nih Kalau dari sudut Pandang Wells Atau para Paus Dengan uang Yang cukup Banyak Ya Ini kurang Menguntungkan Kalau di Dump Lagi Ditambah Saat terjadi Dump Besar ini Karena Crash nya Luna Dan UST Para retail Itu Banyak Yang Hilang Uangnya Karena Terlikuidasi Dan Banyak Juga Yang Nyangkut Uangnya Jadi Kurang Lebih Sentimen Para Retail Trader Itu Lagi Kurang Bagus Sekarang Retail Agak Susah Untuk Menggerakkan Market Naik Kalau Seperti Itu Para Wells Atau Para Paus Itu Kalau Mereka Masih Mau Buang Bitcoin Disini Atau Mau Dump Harganya Itu Enggak Menguntungan Itu Sekarang Masuk Kekisaran Zona Akumulasi Saya Ngomong Secara Data Loh Ya Bitcoin Itu Saat Berada Di Tengah Tengah Dua Garis Ini Secara Data Dari Tahun 2015 Itu Selalu Tertahan Dan Rally Cukup Besar Dapat Kesempatan Itu Kurang Lebih Sekitar 4 Tahun Sekali Di 2020 Juga Dapat Kesempatan Tapi Ini Kesempatan Yang Langkah Karena Kepanikan Saat Pandemi Ya Kemungkinan Kita Akan Dapat Kesempatan Lagi Di Kisaran Tahun 2022 Sampai 2023 Saat Masuk Ke Daerah Situ Itu Merupakan Waktu Yang Cukup Bagus Banget Untuk Akumulasi Bitcoin Tapi Untuk Saat Ini Sepertinya Menurut Pandangan Saya Dan Kita Berpikir Secara Pick Wells Atau Para Paus Dengan Uang Yang Banyak Itu Kurang Menguntungkan Justru Mereka Sedang Akumulasi Disini Kemungkinan Besar Akan Masuk Ke Zona Ini Itu Saat Bitcoin Telah Terpantul Atau Ter-retrace Naik Dulu Membuat Lower High Di Kisaran 34.000 Sampai 37.000 Itu Baru Masuk Akal Untuk Market Dibanting Turun Karena Kalau Dari Harga Sekarang Itu Enggak Menguntungkan Banget Kalau Para Wells Ngebuang Bitcoin Kalau Dari Harga Sekarang Di Dump Itu Market Bisa Merosot Jauh Mungkin Masuk Ke Liquidity Area Kisaran 20.000 USD Karena Retail Itu Enggak Mau Nangkep Dananya Retail Itu Banyak Yang Habis Terlikuidasi Karena Kasus Luna Dan USD Dan Juga Banyak Dana Retail Yang Nyangkut Skenario Yang Paling Mungkin Adalah Harganya Dibikin Naik Dulu Sekaligus Itu Membuat Ingat Teman Teman Ini Bukan Financial Advice Ini Hanya Sekedar Sharing Opini Saya Berdasarkan Data Sekaligus Apa Yang Saya Lakukan Saat Keadaan Market Seperti Ini Dan Misalkan Saat Keadaan Market Terpantul Naik Yaitu Merupakan Sebuah Kesempatan Untuk Ambil Posisi Short Bagi Saya Tapi Tergantung Juga Price Action Itu Bagaimana Kalau Nunjukin Tanda-tanda Perlemahan Dan Market Yang Sudah Mulai Ngos-ngosan Saya Akan Masuk Untuk Ambil Posisi Short Apapun Keadaan Market Mau Naik Mau Turun Kita Sebagai Trader Harus Pintar-pintar Ambil Peluang Dan Saat Sebelum Mengambil Keputusan Untuk Masuk Market Kita Harus Melihat Data Sekaligus Apakah Setup Kita Bagus Reward Vasionya Istilahnya Masuk Ke Trading Plan Kita Di mana Kita Harus Entry Di mana Kita Harus Exit Dan Di mana Kita Harus Taruh Stop Loss Jadi Kurang Lebih Seperti itu Update Untuk Coin Lain Ada Di Group Dan Untuk Update Terdepan Sekaligus dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya, teman-teman. Tapi tenang, harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya, teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya, teman-teman. Cuma buat Rp100 menarik terpertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa liat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati